Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong bincar melakukan tes urin di instansi horizontal maupun vertikal lingkup Tabalong. Tidak hanya pemerintahan, deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urin juga dilakukan di Polres Tabalong pada 14 Desember lalu. Setidaknya ada 125 orang anggota Polres Tabalong yang mengikuti tes urin ini. Dari hasil yang dikeluarkan BNNK Tabalong, seluruh peserta tes dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Jadi hari ini kita menaksanakan screening untuk tes urin di instansi vertikal, khususnya di lingkup Polres Tabalong. Dan sejauh ini Pak, bagaimana hasilnya Pak? Jadi kita menargetkan yang diperiksa 125 orang sudah dilaksanakan, hasil semuanya negatif. Kapolres Tabalong AKBP Hardiono menuturkan, jika ada anggotanya yang kedapatan positif menggunakan narkoba, maka pihaknya akan menindak dan memberi sanksi tegas agar memberikan efek jerah pada anggota tersebut. Kalau anggota itu nantinya hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman BNK ini positif, kita lihat aturan malah yang dilanggar, disiplinkan atau kodak etik. Kalau itu aturan disiplin, ya kita disiplinkan. Kita nggak ada, nggak ada untuk menutupi. Yang salah ditindak, yang baik diberikan penghargaan. Sehingga kita adil, kalau nggak kayak gitu nanti efek jerah ataupun nanti kita tidak bisa memberantas narkoba secara maksimal. Hardiono menambahkan dirinya mendukung penuh upaya BNNK Tabalong yang telah melakukan tes bagi para anggotanya. Dengan adanya kegiatan tersebut, ia harap anggota kepolisian Tabalong lebih memantapkan diri untuk perang melawan narkoba. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.